Pantas dihujat, pria ini tabur garam di atas luka hati Ridwan Kamil. Lancan tuding hilangnya Eril cuma rekayasa, netizen murka, belum kena karma kamu. Ucapan bela Sungkawa atas kepergian putra Ridwan Kamil, Emeril Kan Mumtadz terus berdatangan. Emeril yang akrab di Sapa Eril sebelumnya hilang saat berenang di Sungai Are, Swiss pada Kamis, 26 Mei 2022. Setelah satu minggu pencarian, keluarga menyatakan Eril berpulang untuk mengikhlaskan kepergiannya. Meski keluarga sudah meyakini Eril wafat, tetapi pencarian di Swiss akan terus dilakukan. Namun, di saat keluarga sekuat tenaga mencoba ikhlaskan kepergian Eril, pria ini justru tega menyebut hilangnya Eril hanya setingan belaka. Pernyataan pria itu sontak membuat netizen murka lantaran tega menyakiti hati keluarga Ridwan Kamil. Hal ini dikutip suar.id lewat unggahan akun Instagram Lambegosiep pada minggu, 5 Juni 2022. Dalam video berdurasi singkat ini menampilkan seorang pria dengan akun Kevin Wijayawe. Akun itu berkomentar soal hilangnya putra Kang Emil dalam unggahan terakhir di Instagram Eril. Namun, pria ini bukannya ikut berduka tapi justru menuliskan kata-kata yang begitu menyakiti hati. Bagaimana tidak, pria tersebut menuduh hilangnya Eril di Sungai Are, Swiss hanya setingan belaka. Sebelumnya maaf kalau saya lancang, bukannya saya nggak punya perasaan, empati atau apapun itu. Tapi menurut saya, saya berspekulasi ini hanyalah sebuah rekayasa, atau setingan agar Pak Ridwan Kamil menang capres, ujarnya. Pria ini juga mengatakan hilangnya Eril sebagai trik marketing untuk donkrak elektabilitas Kang Emil. Dan menurut gue, itu strategi dan teknik marketing mereka, and it's okay nggak masalah juga sebenarnya. Cuman gue mau kasih tahu intinya jangan gampang kemakam hoax, ungkapnya. Zaman sekarang di era modern ini penuh drama dan isinya settingan semua tentang kebahagiaan dan kesedihan, tandasnya. Tak butuh waktu lama, video ini langsung memati kemarahan netizen. Bagaimana tidak, mana ada orang tua yang mau kehilangan anaknya cuma untuk settingan. Wong Edan Belem kena karma KM, tulis akun Dewi Haryanti 6. Ya Allah, nggak ada orang tua yang mau rekayasa kematian anaknya, nih orang goblok apa sih, komentar akun Ercin Adiva. Mungkin dia belum pernah merasakan gimana sakitnya kehilangan orang tercinta. Keluarga anak tidak bisa diganti dengan kedudukan tahta, tulis akun underscore Ima'a. Astagfirullah nih bener dua orang nggak ada hati, mana ada orang tua YG mau mengorbankan anak nih CM buat politik, tulis akun Restiani. Ya Allah, kalau boleh minta tuker saja yang hilang biar Ayril kembali dan hilangkan orang baju biru itu, timpal akun Ratu OPS.